Hai kalau bibit yang baik itu biasanya itu daya tumbuhnya itu merata ya kalau masalah buah atau apa itu kan tergantung perawatan menyemai sendiri itu lebih satu lebih hemat kita mengeluarkan uang kalau kita polybag sendiri menyemai sendiri itu kita dihitung-hitung satu pohonnya enggak nyampe 200 ya kalau kita beli di pembipitan mungkin lebih dari 200 rupiah lebih hemat kalau kita polybag sendiri kalau penyemean kami pilih bibit kami orang awam kami cuma ada di sini aja kita cari yang F1 kalau yang F1 itu biasanya sudah kuat terhadap namanya virus bibit bibit dikasih dengan di di gelas atau di apa kita rendem selama satu malam hasa harus sehabis satu malam kita angkat di kasih dikasihkan pada kain-kain selama dua atau tiga hari setelah dia muncul kecambah baru satu atau dua jangan semakin banyak kecambahnya kalau banyak nanti masukkan polybag agak susah baru ada satu atau dua kita kasih ke polybag terus kami kalau masalah tanah kami biasanya kalau tanah itu kasar kami di sini namakan di ayak dulu biar halus lalu dikasih kupu lima banding satu tanahnya lima kupunya satu terus kami isi polybag satu persatu lalu dikasih bibit kami kami rawat kami teliti ya seperti itu pembibitan kami kalau penyemean itu gendalanya yaitu kalau kita punya bibit memang benar-benar bagus itu penyemean pasti tapi apa yang dinamakan tumbuhnya pasti bagus cuma gendala gendalanya itu paling dinamakan hama atau apa itu yang namanya semut itu semut kalau ada gendala semut paling kita beri semprotan pakai insect yang itu pakai yang harumnya tidak sedap itu sudah hilang nah terus kami kalau sudah hilang cuma perawatan rutin itu saja itu saja sudah sudah bagus kita cuma teliti dan teliti di perawatan aja kalau saya disini penyemean awal penghujannya mendekati awal penghujan soalnya disini kami tanam di tanah kering kalau tanah kering semenjak itu awal-awal mau penghujan kalau sudah ada penghujan kemungkinan pembibitannya sudah pindah tanam kalau tempat penyemean yang ideal yang bagus itu yang tempat nggak ada apa namanya yang pepohonan atau dinamakan apa yang redupiasi yang penting tanah terbuka tanah terbuka kalau kita pakai greenhouse kan sinar matahari masuk itu pembibitannya sehat-sehat selamat menikmati IJ 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 IJ